Selamat pagi, nama saya Vivian Hedy Kurniawati. Saya dari Universitas Stikubang, UNISBANG, Semarang. Pada paham sekolah saya, saya ingin menghubungkan Anda ke konferensi internasional tentang inovasi dalam teknologi kesehatan, ICIST 2020. Hari ini, saya disini sebagai penelitian untuk berbicara tentang penelitian kami, nama FASI Inference System Tsukamoto untuk membuat keputusan dalam membeli bahan-bahan, bahkan bahan-bahan. Penelitian saya akan berada dalam 4 bahan utama. Dalam bahan pertama, saya akan menjelaskan introduksi yang mengenai alasan penelitian saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode yang terbaik. Pada ketiga, saya akan menjelaskan penelitian dan penelitian. Dan akhirnya, saya akan menjelaskan penelitian. Oke, saya akan mulai presentasi saya. FASI Inference System Tsukamoto for Decision Making in Ordering Goods Building Materials Introduksi Difficulty Determining the Amount of Building Materials to be Persist Deficiency or Excess Building Materials often occur because of manual calculation errors of building material. Therefore, the company needs a system to predict the needs of building materials in a real estate project. Manual calculation requires the maximum and minimum of the goods inventory data, maximum and minimum of the goods sales, maximum and minimum ordering goods. Purpose Method FASI Logic is a method in the decision-based decision-making process that aims to solve an uncertain problem. The number of factors involved in the calculation becomes an obstacle for decision-makers in determining the policy of the amount of goods to be produced. To minimize the calculation error and to save time, then Sukamoto method is applied in decision-making. The data in the input variables will then be processed by the decision-making by using the Sukamoto method and displaying the output of the number of goods. Still in Proposed Method Proposed Method As you can see from the diagram block Proposed Method You can see at the first, input process, and then classification process, and then rules, many rules. Then aggregation process, and then diversification using center average diversifier. At last, output process. Result and analysis Result and analysis Some things have to be considered when performed calculating the optimization of ordering goods using FASI with Sukamoto method. Number one, arranging membership or FASIFICATION function. Number two, determine the rules or FASI rules. Number three, inference. Number four, determine the output crease. FASIFICATION FASIFICATION The membership function for each FASI variable uses a triangle, linear down, and linear rise as an approach to get the value of a degree of membership in the FASI set. Usage input variable, inventory input variable, and processing input variable. Inferences, combining the rules all of events. There are nine rules. Rule one, if usage is down and inventory is many, then ordering is less. Rule two, if usage is down and inventory is moderate, then ordering is less. Rule three, if usage is down and inventory is less, then ordering is less. Rule four, if usage is constant and inventory is many, then ordering is less. Rule five, if usage is constant and inventory is moderate, then ordering is constant. Rule six, if usage is constant and inventory is less. Rule seven, if usage is rice and inventory is many, then ordering is increase. Rule eight, if usage is rice and inventory is moderate, then ordering is increase. Rule 9. Jika penggunaan berkumpul dan penggunaan sedikit, maka pesanan berkurang. Divasifikasi Untuk mendapatkan nilai output adalah untuk mengubah input menjadi nombor di divasi set domain atau divasifikasi. Metode Diversifikasi dalam metode Sukamoto adalah divasifikasi center. Result Setelah mendapatkan nilai P, maka selanjutnya akan melakukan proses kalkulasi nilai untuk perusahaan konsekuensi. Set I In accordance with the membership function used. And calculate the value of set. Set equal 809V divided 1.6 Equal 500 And 58.75 Jadi, jumlah material yang menghasilkan bulan berikutnya adalah 559 pekerjaan. Validasi menggunakan testing mean square error, MSE. Akuransi data testing bisa dilihat berdasarkan MSE. MSE adalah metode untuk menganalasi error data. Metode MSE dipergunakan untuk mengetahui metode yang terbaik. Resulta komparisinya menggunakan metode Sugamoto dengan data pembuatan baik dapat dilihat di tabel 1. Berdasarkan komparisinya di atas, dapat dilihat bahwa prediksaan manual pada syarikat berbanding dengan kalkulasi menggunakan metode menggunakan metode memiliki error 0.11505. Ini adalah tabel 1. Ada data selama 12 bulan, memiliki prediksaan data, berbeda, 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 berbeda dan berbeda. Setelah selesai, Saya ingin menyelesaikan pengetahuan utama saya. Pertama, Untuk menggunakan metode Sugamoto Fasi Inference System untuk mengetahui jumlah badan yang terbaik, ada 3 langkah yang dilakukan, namanya falsifikasi, falsifikasi, dan falsifikasi. Untuk mengetahui metode menggunakan metode menggunakan manual yang terbaik, diperlukan dalam sistem pembangunan. Resulta pembangunan sistem tidak berbeda dengan resulta pembangunan yang dilakukan secara manual. Ini diperlukan oleh informasi dalam tabel MSE, dengan resulta pembangunan yang terbaik, memiliki error 0.11505. Jadi, dapat dikonsumsi bahwa metode dalam sistem ini bisa berfungsi dengan baik, dan memiliki akurasi tinggi. Terima kasih semua untuk bersama kami, dan saya sangat menghargai perhatianmu.